Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan channel Dian Dinamo dari Menganti Gersik kali ini saya kedatangan pasien berupa mesin rotary hammer keluhannya adalah bisa ngepor tapi tidak bisa ngedrill tidak seperti biasanya, biasanya kalau saya dapat pasien seperti ini itu keluhannya tidak bisa ngedrill tapi bisa ngebor dan ini justru kebalikannya scene ini ada dua mode yaitu mode board dan mode board drill biasanya juga ada yang tiga mode yaitu mode board, mode drill, dan mode board drill bisa dilihat ujung boardnya tidak bisa berputar di video ini saya juga akan memberikan tutorial untuk memperbaiki drillnya jadi simak video ini sampai selesai sebelum kita bongkar, saya mau mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi biar teman-teman mendapatkan update terbaru dari channel ini dan sekarang mari kita bongkar pertama-tama kita lepaskan dahulu postalnya selamat menikmati kita lepaskan pengaitnya biar nanti ketika rotornya ditarik keluar postalnya tidak nyangkut selamat menikmati armatur rotornya masih sangat bagus terlihat seperti masih baru berikutnya kita pisahkan rotor dari mesinnya ini saya pakai kalu karet biar kita lecet sekarang kita fokus di area sini sweet modenya kita lepaskan dahulu selamat menikmati jangan lupa kita kumpulkan tiap-tiap partnya perhatikan cara pembongkarannya sekarang kita masuk di bagian utama jadi pada bagian inilah kerusakan itu terjadi entah itu bornya atau drillnya ini piston drillnya nyangkut di dalam itu lingkaran yang tengah itu adalah piston yang nyangkut disitu nanti saja kita keluarkan sekarang kita cari penyebab kenapa bornya tidak mau berputar dari sini bornya berfungsi dengan baik dan drillnya juga berfungsi jadi kita cari yang lain ini adalah gear pemindah suite jadi apabila di arahkan ke depan maka modenya menjadi mode bor kalau mundur ke belakang maka jadi mode bor drill dari sini masih belum terlihat jelas tanda-tanda kerusakannya sekarang kita keluarkan dahulu piston drill yang menyangkut seperti tadi belum keluar pistonnya tapi saya menemukan sesuatu ternyata di bagian sini ada gigi yang hilang yang rompal gitu dan sekarang sudah jelas penyebab bornya tidak mau berputar adalah karena gigi yang rusak ini dan ini harus beli langsung ke service centernya karena seperpatnya mesin ini itu tidak umum di pasaran sekarang kita keluarkan pistonnya jadi ini adalah piston yang menyangkut tadi apabila teman-teman punya mesin drill bobo dan tidak bisa nge-trill coba cek bagian karet seal yang di pistonnya ini biasanya ketebalannya sudah berkurang jadi angin bisa melewati situ teman-teman bisa langsung ganti karet sealnya atau bisa juga dengan melapisi dengan saltip di bagian dalam dari seal tersebut tanda-tanda drill yang masih normal nantinya bahkan bisa diginiin jadi bisa nge-pair gitu bisa memantul karena angin yang di dalam situ tidak bisa keluar dan karena harus mencari sparepatnya terlebih dahulu untuk sementara kita pasang kembali mesin ini dan untuk sementara mesin ini hanya bisa digunakan untuk nge-trill tidak bisa kebor sekarang kita mulai pemasangan mohon disimak baik-baik jangan sampai ada bagian yang terlupakan ini bagian ujung harus masuk ke dalam bearing yang ada di dalam di bawah itu jadi agak berhati-hati memasukkannya terima kasih 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 sudah selesai pemasangannya kami harap teman-teman bisa memperhatikan dengan baik agar tidak ada part-part yang terlewatkan jadi mesin ini masih sama seperti sebelum dibongkar karena tidak ada sparepatnya jadi apabila teman-teman mempunyai alat seperti ini dan tidak bisa nge-trill maka perhatikan di bagian karet pistonnya dan kebanyakan mesin yang buat drill itu hampir sama permasalahannya itu di karet shield pistonnya seperti jack hammer dan lain sebagainya cukup sekian video dari kami semoga bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe dan berikan kami kritik dan saran di kolom komentar di bawah terima kasih wassalamualaikum